Kargo bermuatan 2.500 ton semen pekan lalu tenggelam di sungai Barito Banjarmasin. Diduga sebelum tenggelam, kapal mengalami kebocoran setelah menabrak bangkai kapal tenggelam tidak jauh dari tempatnya Labuh Cangkar. Inilah kapal kargo MV Kenukai yang tenggelam di sungai Barito Banjarmasin Jumat petang lalu. Kapal ini tenggelam bersama 52.000 saksemen seberat 2.500 ton yang diangkutnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Para anak buah kapal termasuk nahkodanya berhasil diselamatkan kapal pandu yang saat kejadian berada tidak jauh dari lokasi tenggelamnya kapal tersebut di sekitar Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Nahkoda kapal M. Lukman mengatakan, kapalnya sudah sepekan Labuh Cangkar tidak jauh dari Pelabuhan Trisakti menunggu jadwal keberangkatan menuju Nusa Tenggara Timur. Sebelum tenggelam kapal larut atau bergerak terbawa arus deras. Namun upaya menghidupkan mesin atau bergerak menghindar dari bangkai kapal tidak membuahkan hasil. Karena bagian bawah kapal lebih dulu menabrak bangkai kapal. Akibatnya kapal bocor hingga akhirnya tenggelam. Sudah siap standby mesin itu sudah terjadi benturan ke kerangkaan. Berarti nggak tahu ada kerangka kapal di situ ya? Sudah, sudah tahu kita. Ada buinya di situ. Posisi memang lagi lego jangkar gitu lah? Iya, lego jangkar. Berapa hari sudah? Sudah satu minggu ya. Oh, di situ. Kenapa jadi lepas kah katanya jangkarnya atau gimana waktu larut gitu? Harus, harus bergeser. Harus, jadi bergeser kapalnya. Larut juga banyak. Belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait kecelakaan di perairan ini. Kasusnya kini telah ditangani jajaran ditpolair Polda Karsel. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, A. Yunus melaporkan.